Intro Kapolresta Barelang, hari ini pada Kamis 29 November 2018 menggelar ekspos penangkapan 6 persangka kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang terjadi selama bulan Oktober dan November 2018 di wilayah Polsek Sekupang, Petam, Kepulauan Riau. Kenan persangka merupakan pelaku curahan mor terdiri dari 2 kelompok sindikat yang berasal dari Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Medan. Mereka menetap di tempat kos kawasan Kampung Seraya dan melakukan pencurian di Batam dengan dibantu oleh seorang warga Batam sebagai penunjuk jalan. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki, saat ekspos di Mapol Seksek Sekupang dengan didampingi Kapol Seksek Sekupang, Kompol Oji Paroji mengatakan modus yang dilakukan tersangka adalah dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T dan gerinda serta dengan menggunakan sebuah alat yang bisa mempercepat aksinya. Setelah itu, kunci dan nomor polisi sepeda motor diganti dengan yang baru lalu dijual seharga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah per unitnya ke wilayah pulau-pulau di sekitar Batam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 unit sepeda motor hasil curian, 3 unit mobil yang digunakan tersangka, dan beberapa peralatan untuk melakukan aksinya. Dari penangkapan yang melakukan percobaan penculian ini, kita bisa kembangkan terhadap tersangka lainnya. Dari 1 unit motor yang kita amankan, kita bisa kembangkan lagi, dan bisa kita amankan sebanyak 16 unit sepeda motor dari 2 tim atau 2 kelompok pelaku kejahatan spesial penculian keranaan bermotor. Di mana modus mereka melakukan penculian ini dengan menggunakan mobil, mobil sewaan, dan digunakan di mana mereka akan menyasar kepada sasaran mereka yaitu sepeda motor. Nah, mereka akan bereaksi dengan cepat dengan menggunakan perlengkapan kunci T maupun alat. Selain ke-6 tersangka, satu orang lagi yang juga menjadi pelaku saat ini masih dalam pencarian. Di antara 6 tersangka, satu orang merupakan penadah. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka dikenakan pasal 363 Jumto pasal 55 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun atau lebih. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sovian melaporkan.